Sesuai dengan agama yang saudara anut untuk memberi keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Kami mengharapkan, persidangan mengharapkan saudara berkata jujur di dalam persidangan ini. Karena saudara-saudara tadi sudah bersumpah. Saudara di dalam keterangan saudara ini diambil keterangan sekarang ini di luar BAP. Jadi saudara masuk kepada saksi tambahan untuk tiga terdatwa ini. Saudara paham ya? Baik. Saudara memang belum pernah diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa apakah Sahrul atau terdakwa Kasdi atau terdakwa Muhammad Hatta selama ini? Di BAP saja yang mulai? Pernah di BAP. Untuk kasus yang mana? Terdakwa Sahrul dalam kasus TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah ini sekarang yang kami periksa saudara bukan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang saudara menjadi saksi. Tapi tindak pidana gratifikasi dan ada hubungannya dengan suap. Pemerasan, tidak pidana korupsi, pemerasan. Baik ya, supaya saudara paham, supaya terarah persidangan kita ini ya. Baik. Saudara saksi, Tadi saudara mengatakan bahwa saudara anggota DPR, Partai Nasdem ya. Yang mulai. Ada jabatan saudara di Partai Nasdem, jabatan saudara sebagai apa? Bendara umum. Bendara umum Partai Nasdem sejak tahun, saudara bendara umum sejak tahun. 2019 yang mulai. 2019 sampai? 2024, sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara masih menjabat sebagai bendara umum. Bendara umum Partai Nasdem. Baik ya. Tugas pokok saudara, yang pertanyaan-pertanyaan ringan dulu ya. Tugas pokok saudara di bendara umum bagaimana? Tupuksi saudara. Umum, secara umum ya. Secara umum mengelola keuangan partai yang mulai. Mengelola keuangan partai Nasdem. Siap yang mulai. Mengelola keuangan partai Nasdem. Tentunya kan, masalah uang itu kan pasti uang masuk dan uang keluar. Kan gitu. Siap yang mulai. Baik. Selain saudara menjadi bendara umum partai, apakah saudara punya wakil bendara? Ada staff yang mulai. Ada staff. Wakil ada dua yang mulai. Wakil bendara umum dua. Dua. Dan staff accounting. Dan staff accounting. Siap yang mulai. Itu ada ruangannya mereka ya. Ada yang mulai. Di kantor. Di kantor DPP partai di Menteng yang mulai. Menteng. DPP partai Nasdem. Apa yang namanya itu? Nasdem Tower. Nasdem Tower. Yang dikenal dengan Nasdem Tower. Nasdem Tower. Jadi ada ruang khusus itu ya. Ada wakil bendara umum dua orang. Dan staff accounting. Baik. Sudara sebagai bendahara tentunya kan seperti yang saya bilang tadi ada uang masuk keluar. Tentunya ada pembukuan kan. Ada pembukuan secara resmi penerimaan dari kegiatan ada yang mulia. Ada. Tapi tidak secara teknis yang mulia. Ini kan sudah ini kan organisasi resmi ya. Partai resmi maksudnya gitu kan. Partai resmi terdaftar di KPU. Ya kan tentunya pengeluaran dan dari partai pengeluaran pendapatan dan pengeluaran partai kan pasti terekam semua disitu kan. Yang maksud saya begini. Sudara punya buku khusus untuk pemasukan dan pengeluaran. Ada enggak? Ada yang mulia. Ada yang kelola tadi. Yang sudah bilang tadi akunting. Ada yang mulia. Itu staff accounting yang mulia. Yang tahu. Apakah salah satunya sudara saksi Yuli yang kemarin sudah diperiksa? Benar yang mulia. Apa? Kalau saksi Yuli itu apa jabatannya? Staff accounting yang mulia. Staff accounting. Baik. Kemarin sudah diperiksa dia. Di kantor di lantai dua kalau nggak salah. Iya yang mulia. Tantai dua ya. Betul ya. Buat nasdem. Baik. Itulah kalau ada uang yang masuk atau kalau umpama ada sumbangan-sumbangan. Apakah itu dari anggota partai? Anggota partai atau dari badan hukum atau simpatisan partai masuk untuk menyumbang ke partai nasdem gimana? Bagaimana mekanismenya? Gini yang mulia. Terkait dengan sumbangan kader partai biasanya tidak ada keharusan yang wajib untuk diberikan oleh kader. Sesuai keikhlasan kader saja. Kalau ada apakah itu dari anggota partai kan nggak dilarang untuk menyumbang. Ya kan? Dan ada simpatisan partai yang ikut mau menyumbang. Atau ada dari badan hukum perusahaan ingin menyumbang. Nah itu yang maksud saya. Bukan wajib atau tidak ya. Mekanisme pendaftarannya gimana? Pencatatannya itu yang saya maksudkan. Nah selama ini tidak demikian yang mulia. Apakah ada buku khusus? Tidak ada yang mulia. Sumbangan dari, kan harus jelas Pak sumbangan ke partai itu. Iya kan? Betul yang mulia. Udah undang partai kan menjelaskan seperti itu. Betul yang mulia. Harus jelas. Sumbangan pribadi atas nama siapa? Berapa? Jelas kan? Dari simpatisan partai. Saya umpangan simpatisan. Berdasarkan dari program perubahan dari Nasdem saya bersimpati. Saya ingin menyumbang. Kan gitu. Harus jelas. Pribadi. Iya kan berapa? Dari badan hukum perusahaan berapa? Kan gitu. Apakah seperti itu mekanismenya? Mekanisme seperti itu dilakukan pada saat biasanya pada pilihan presiden yang mulia. Pilek? Pilek dan, kalau pilek enggak yang mulia. Yang pilpres yang mulia. Pilpres. Pada saat pendaftaran biasanya seperti itu. Itu resmi ada yang mulia. Ada ya? Ada. Dan pembukuannya itu ada? Ada yang mulia. Ada daftar, ada maksudnya buku khusus untuk itu. Betul yang mulia. Baik. Kalau ada sumbangan-sumbangan begitu, yang masuk ke partai Nasdem yang sudah bilang tercatat tadi oleh bagian akunting itu, Sudara laporkan ke siapa? Yang pasti kita pendana kepada bendara umum dan laporkan kepada ketua umum partai yang mulia. Baik. Pengurus partai tahu. Betul ya. Pasti tahu ya. Pasti. Sumbangan-sumbangan yang masuk pasti tahu. Pasti. Secara resmi yang tadi disampaikan terkait dengan pilpres, ketua umum mengetahui yang mulia. Ketua umum pasti mengetahui ya. Baik. Apakah ada batasan? Orang menyumbang ke partai? Kalau berkegiatan pilihan presiden ada yang mulia? Ada batasan. Ada. Batasan paling ini berapa? Satu miliar yang mulia. Satu miliar ya? Satu miliar. Jadi kalau ada orang yang masuk sumbangan, satu miliar itu masih wajar, maksudnya masih bisa diterima. Karena sesuai peraturan, KPU ada yang mulia? Ada, bisa diterima ya. Kalau lebih dari satu miliar? Tidak boleh yang mulia. Tidak boleh? Tidak boleh. Jadi wajib melapor ya? Wajib melapor. Jadi batasannya satu miliar. Lebih dari itu tidak bisa? Tidak boleh. Ini untuk kegiatan pilpres. Pilpres yang mulia. Pilpres ya? Pilpres. Yang masuk sumbangan ke? Jadi semua orang yang menyumbang itu tercatat resmi ya? Tercatat resmi. Tercatat resmi. Bila mana kegiatan pilpres yang mulia? Apakah itu perorangan yang saya tadi? Betul ya mulia. Sepertisan atau dari badan hukum? Betul ya mulia. Resmi ya? Resmi ya. Sudara tadi mengatakan mengenal Sudara Sahrul Yassin Limpo. Sudara mengenal Sahrul Yassin Limpo sejak kapan? Sejak 2018 yang mulia? Sejak tahun 2018 pada saat beliau menjadi anggota. Menjabat gubernur yang mulia waktu di Makassar. Oh masih menjabat gubernur Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan. Sudara sudah mengenal. Sudara mengenal. Apakah pada saat beliau sudah pindah ke Partai Nasdem baru Sudara kenal? Atau sebelumnya? Setelah pindah baru kenal yang mulia. Setelah pindah ya? Setelah beliau bergabung di Partai Nasdem. Betul yang mulia. Disitulah Sudara mengenal. Betul yang mulia. Maksudnya menengenal dan berkomunikasi tentunya. Karena Sudara kan pengurus Partai Pusat. Betul yang mulia. Baik. Itu sejak beliau menjadi gubernur. Betul yang mulia. Baik ya. Dan menjadi. Ini sudah menjadi anggota partai resmi ya. Partai Nasdem waktu itu. Baik. Menjadi anggota resmi Partai Nasdem. Dan Sudara sudah mulai berkomunikasi. Mengenal dan berkomunikasi. Baik. Tercerita. Kemudian pada saat Pak Presiden ya. Pak Jokowi terpilih kedua. Iya kan? Betul. Tahun berapa tuh? 2019. 2019. Kedua kalinya. Periode kedua. Saudara kan salah satu pendukung. Apa maksudnya? Partai Nasdem ya? Betul yang mulia. Iya. Kemudian mengusulkan kan? Menteri-menteri. Betul yang mulia. Baik. Di antaranya akhirnya Saudara mengusulkan. Mengusulkan dari partai Nasdem. Salah satunya mengusulkan untuk disodorkan ke Pak Presiden untuk menjadi Menteri adalah salah satunya. SEL. Betul yang mulia. Dari partai Saudara? Betul yang mulia. SEL saudara mengusulkan. Selain SEL ada siapa lagi nama yang diusulkan waktu itu? Masih ingat? Pak Joni Plata yang dipenjara yang mulia. Oke. Pak Joni Plata ini dan yang lain tentunya kan? Bu Baya yang mulia. Oh iya. Bu Sipiner Baya. Baik. Atau hanya tiga nama itu kemudian. Atau ada orang yang lain tapi setelah diseleksi inilah yang terbaikan gitu. Mungkin ada empat tadinya yang mulia. Oke. Baik. Partai sudah memilih tentunya dengan segala... Saudara sudah mempelajari semua trade recordnya. Ya. SEL yang utama ya. Yang kita sedang SEL. Berarti partai dalam hal ini pengurus, partai sudah mempelajari segala sudut ya, trade recordnya dari saudara SEL. Gitu. Siap yang mulia. Partai berani mengusulkan dia sebagai menteri. Kan gitu. Siap yang mulia. Baik. Ijin yang mulia. Iya. Saya bukan ketua umum yang mulia. Jadi ada tahu karena... Tapi kan saudara pengurus partai. Betul ya. Saudara umum. Pasti saudara dimintai tangkapan apa? Iya tangkapan saudara atau pendapat saudara sebagaimana ini. Kan saudara punya hak suara juga kan? Siap yang mulia. Kalau untuk menteri ketua umum yang mulia. Oh langsung. Langsung. Hak prerogatifnya. Langsung. Tidak bisa di ini ya. Bukan kita yang mulia. Jadi sebelum beliau mengusulkan nama ini, saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Tidak bocor kemana-mana? Tidak yang mulia. Oh tiba-tiba diusulkan aja gitu? Iya yang mulia. Hmm gitu. Baik. Jadi itu atas usulan dari ketua partai ya. Tadi itu yang saya bilang tadi kan. Dengan segala sisi sudah dipelajari semua. Trade recordnya beliau sebagai birokrat. Iya kan? Birokrasi karena menjepang. Menjepang. Dan politisi. Betul ya. Partai Nasdam. Sudah dipelajari semua, diusulkan. Iya kan? Inilah yang partai terbaik lah gitu lah ya. Anggota terbaik partai yang diusulkan. Dan memang diterima oleh Pak Presiden waktu itu. Betul ya mulia. Jadi gubernur. Jadi menteri. Bener kan? Betul ya mulia. Sejak beliau dilantik sebagai menteri. Pak SEL ini dilantik sebagai menteri. Apakah hubungannya dengan partai? Masih ada komunikasi enggak dengan menteri? Partai dan pementeri setelah? Pasti ada yang mulia. Masih ada. Pasti. Tidak dilarang ya? Enggak. Tidak dilarang. Tidak masalah kalau tidak dilarang. Komunikasinya itu tetap ada. Ada emang. Baik. Komunikasi dengan partai masih tetap ada. Itu memang karena tidak dilarang oleh undang-undang. Baik ya. Kemudian, cinta cerita. Sudara kenal. Tadi sudara sudah mengatakan ada wakil bendahara umum. Sudara ada dua. Betul yang mulia. Apakah salah satunya Joyce? Betul yang mulia. Siapa? Joyce Triatman. Joyce Triatman. Joyce Triatman. Benar ya? Betul yang mulia. Baik. Itu menjadi staff ahli atau staff khusus? Menteri. Joyce. Itu yang mulia. Sebenarnya saya enggak tahu dia staff khusus atau staff ahli yang mulia. Tahunya di Pak SEL yang mulia. Oke. Kapan sudara mengetahui kalau wakil bendahara umum sudara itu menjadi staff ahli atau staff khusus menteri? Setelah? Itu enggak tahu yang mulia. Enggak tahu? Maksudnya kan setelah itu sudara tahu. Tahu. Pada akhirnya tahu. Wakil bendahara benar yang mulia. Tapi dia kerja dengan Pak SEL, kapannya saya enggak tahu yang mulia. Pada akhirnya kan sudara tahu. Pada akhirnya kan sudara tahu. Pada akhirnya sudara tahu bahwa dia adalah salah satu tugas di apakah staff ahli atau staff khusus. Sudara mengerti staff khusus ya. Akhirnya sudara mengetahui Joyce Tretman ya. Penggil Joyce. Saksi Joyce kemarin sudah diperiksa. Baik ya. Kemarin sempat keterangan Joyce itu dibanta oleh terdakwa. Joyce penempatan Joyce ini sepengetahuan sudara. Apakah usulan dari partai atau dari siapa? Tidak tahu. Sudara tidak tahu. Apakah sudara mengetahui bahwa partai menyodorkan tiga orang? Kepada Menteri untuk dipilih sebagai staff ahli atau staff khusus. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu sudara. Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Yang sudara tahu setelah itu Joyce menjadi staff. Wakil bendara. Wakil bendara sudara menjadi staff. Ahli dari itu yang sudara tahu ya. Siapa yang mulia. Bagaimana dia jadi, berapa yang disodorkan, siapa yang mengusulkan, sudara enggak tahu. Tidak tahu yang mulia. Baik. Baik, sudara enggak tahu. Tapi yang jelas, partai tahu bahwa dia ditempatkan di situ. Yang pasti tahu yang mulia. Ketua umum sudara tahu enggak pengurus partai yang lain. Pasti tahu yang mulia. Tahu ya. Pasti tahu. Iya. Karena itu kan staff ahli, dia digaji loh. 31 juta per bulan. Siap yang mulia. Saya enggak tahu. Enggak tahu, sudara kan. Maksudnya supaya sudara tahu. Digaji dan digaji ya, uang oleh uang negara. Pasti partai tahu. Baik ya. Kemudian, tadi sudara mengatakan masih ada komunikasi, walaupun ini sudah menjadi menteri, ada komunikasi dengan partai. Apakah kalau ada kegiatan partai, ya, Nasdem dalam hal ini. Ini kan sudah mendekati Pilpres dan Pilek waktu itu. Apakah sudara tahu bahwa ada komunikasi partai dengan pementeri? Tidak tahu yang mulia. Secara intens. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Sudara tidak mengetahui ya. Setelah dia menjadi menteri kan. Tidak tahu, sudara ya. Tidak tahu ya. Kegiatan-kegiatan partai, enggak ada komunikasi dengan menteri? Tidak tahu, mongoleh. Baik ya. Kemudian, apakah sudara tahu bahwa ada kegiatan partai Nasdem mengenai pendaftaran pencalonan bakal calonan bakal calon legislatif ke KPU. Ada tidak acara itu? Ada tidak acara itu? Kalau jelasnya saya tidak tahu yang mulia. Tapi prosesnya pada progres untuk pencalonan, saya tahu karena saya juga sebagai calon legislatif. Untuk diserahkan ke KPU. Itu kegiatan itu, ya. Kegiatan itu, pencalonan itu kan rame. Betul, mongoleh. Tapi kan disiarkan di televisi semua. Kayaknya kami juga tahu, oh calon dari Nasdem ini. Kami kan tahu waktu itu. Karena disiarkan. Apakah ada panitianya? Yang saya tahu, ketua panitianya Pak S.Y.L. yang mulia. Ada panitianya, ya. Dan pengetahuan sudara, ketua panitianya adalah Pak S.Y.L. Sebagai menteri atau sebagai anggota partai. Sebagai anggota partai. Tidak dilarang. Tidak dilarang, ya. Tidak dilarang, ya. Tidak dilarang, ya. Yang dilarang itu menggunakan fasilitas. Betul, mongoleh. Iya, kan. Yang dilarang adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai, kan. Betul, mongoleh. Itu yang dilarang. Tapi secara pribadi, enggak. Tidak, tidak. Tidak apa-apa. Jadi beliau sebagai, ditunjuk sebagai ketua panitia. Panitia. Jelas. Tentunya kan ini, panitia biasanya kan ada, pasti ada anggaran, Pak. Betul, mongoleh. Iya, kan. Kalau masalah anggaran itu pasti ada hubungannya dengan bendahara, pasti ketua panitia, dan yang lain-lain. Iya, kan. Nggak mungkin sudah enggak tahu, enggak ada anggaran. Pasti ada anggaran. Ijin yang mongoleh menjelaskan. Terkait dengan... Sekarang begini, anggaran. Siapa yang menyiapkan anggaran itu? Sebenarnya gini, yang mongoleh. Kalau proses di kepartaian, biasanya di level bawah itu memberikan laporan kepada tingkatan yang diatasnya. Iya. Nah, setelahnya biasanya, kalau ada ketua panitia, maka staff yang sudah dibentuk itu melaporkan kepada ketua panitia. Tidak selalu melalui, harus melalui bendahara umum yang mulia. Oh, gitu. Karena sudah terbentuk panitia, ada ketua umumnya, jadi segala anggaran dan apa yang dibutuhkan untuk kegiatan itu dilaporkan kepada ketua panitia. Gitu ya? Betul, anggaran. Itulah tanggung jawab ketua panitia, kan? Apalagi anggota partai, kan? Betul, pan. Baik. Itu pengetahuan saudara seperti itu. Iya, yang mongoleh. Apakah dibicarakan di internal ya, atau di nasdam ya, bahwa anggaran ini yang kita siapkan untuk pencalonan ini ya, daftar pencalonan itu, sekian miliar? Atau sekian ratus juta? Ada enggak? Di level itu tidak mulia, karena sudah punya kepengurusan, kepanitiaan, maka di pengurusan itu yang dibahas yang mulia. Baik. Apakah sepengetahuan saudara, sudah Joyce Tiatman menjadi anggota panitia di situ? Enggak tahu yang mulia. Sudara enggak tahu? Tidak tahu. Jadi, sudah hanya tahu ketua panitia? Hanya tahu ketua panitianya aja. Joyce terlibat, enggak, sudah enggak tahu? Tidak tahu yang mulia. Apakah saudara mengetahui? Selanjutnya, Joyce ini, sebenarnya warna keterangan saudara tadi, melapor ke ketua panitia. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Bahwa anggaran yang kami butuhkan untuk ini 1 miliar. Tidak tahu yang mulia. Apakah ketua umum tahu? Tidak tahu yang mulia. Maksudnya, bukan ketua umum, maaf. Tidak tahu yang mulia. Ini biayanya 1 miliar. Dan dilaporkan ke ketua panitia. Pak, anggaran sekian. Tahu enggak, saudara? Tidak tahu, saudara. Selanjutnya, ya. Mari diturut. Pak Menteri langsung, oke, koordinasi dengan Kasdi Subagiono. Sekjen. Sudah tahu kalau sekjen di Departemen mengurusi apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Uang. Tapi sudah ada tahu. Sekjen itu sekretaris pasti ada hubungannya dengan uang semua. Itu sekjen. Hingga itu, Pak Menteri kemarin berdasarkan keterangan Joyce, begitu dia melapor, langsung koordinasi dengan Sekjen Kasdi Subagiono. Tahu enggak, saudara itu? Tidak tahu, ya. Tidak tahu. Di situlah terjadi tawar-menawar, anggaran 1 miliar itu. Sudah tahu disetujui berapa? Tidak tahu, moleh. Loh, saudara sudah kembalikan uang itu? Oh, itu yang dikembalikan setelah staff accounting diperiksa KPK dan melaporkan kepada saya, saya menyampaikan untuk kembalikan segera. Nah, itu ada dihubungannya dengan itu. Yang saya tahu itu, moleh. Sudah tahu jalan ceritanya supaya tahu. Karena saya berani mengatakan ini, karena memang sudah terungkap di persidangan semua orang mendengar. Dan ini live, ya. Tidak bisa fakta itu ditutupi, tidak bisa. Tidak bisa lagi. Ini terbuka untuk umum persidangan ini. Siap, yang boleh. Baik. Jadi, saudara sudah tahu, ya. Kemudian, Kasih Subagiono akhirnya disepakat 850 juta uang itu. Siap, yang boleh. Tahu enggak, saudara, bahwa uang 850 juta untuk kegiatan pendaftaran pencalonan bacalek ini dari Kementerian Pertanian? Tidak tahu, ya, boleh. Tidak tahu. Oke lah. Baik, ya. Saya tidak akan lanjut lebih jauh itu, karena saudara enggak tahu. Selanjutnya, uang itu mengalir, ya. Saudara enggak tahu berapa kali, ya. Apakah saudara mengetahui bahwa uang itu selanjutnya mengalir ke saudara Yuli, staff saudara di bagian akunting di Nasdem Tower? Tidak tahu yang boleh. Tiga kali datang. Uang ini besar, Pak. Dia, asis apa namanya, staff saudara. Iya kan? Masa dia tidak melapor ke saudara, Pak? Kami menerima sumbangan sekian, Pak. Siap, Yang Mulia. Ini yang menjelaskan. Biasanya secara non-teknis, yang kecil-kecil, Yang Mulia, dia tidak lapor karena sudah ada kepanitian itu, Yang Mulia. Jadi, sifatnya kalau yang bendahara umum, saya sebagai selaku bendahara umum, Yang Mulia, itu yang besar-besar, Yang Mulia. Kalau yang kecil-kecil, non-teknis, enggak, Yang Mulia. Bentar ya, di kepanitiaan yang tadi yang saya tanyakan ini, ketua panitianya, apakah ada bendaharanya, enggak? Nah, itu tidak tahu, Yang Mulia. Sudah tidak tahu. Ini masalahnya diserahkan di Nasdem Tower uang ini. Iya kan? Ke Nasdem Tower. Itu kan kantor DPP Nasdem di situ, kan? Iya, Yang Mulia. Masuk ke situ tiga kali. Jumlahnya ini. Tapi memang yang diserahkan serat 850, tapi yang masuk ke Nasdem Tower itu 800 juta. Sudah diakui oleh yang penerima dan yang menyerahkan itu. Dan diakui juga oleh Joyce bahwa 50 juta dia pakai untuk kegiatan yang lain. Seperti itu. Tahu enggak, Sudara? Tidak, tidak tahu yang mulia. Ada laporan masuk ke Sudara? Tidak, tidak tahu. Sudara enggak tahu sama sekali ada uang masuk ke Partai Nasdem, sebanyak itu, ya? Kalau yang terimaan resmi ke rekening, saya tahu, Yang Mulia. Tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening Partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan, Yang Mulia. Tidak tahu. Sekecil apapun, namanya sumbangan itu apalagi masuk ke Partai, harus tercatat supaya apa tidak menimbulkan fitnah. Kan gitu? Iya kan? Betul. Iya. Apalagi ini masuk 800 juta loh. Masa Sudara enggak tahu sebagai Ketua Bendara Umum baik. Ini sudah diterima. Dan apakah Sudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan Bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu. Pakai digunakan. Tahu enggak? Tidak. Tidak tahu. Apakah pendaftaran pencalonan Bacalek itu jadi dilaksanakan? Jadi? Jadi berhasil, saya juga nonton televisi itu besar-besaran dari Metro TV. Jelas, dan saya kenal orang, oh ini calon-calon anggota DPR, DPRD, dan lain-lain. Ada itu semua. Saya nonton, saya tahu. Berhasil itu ya. Siap ya, Mbak. Apakah Sudara tahu salah satunya adalah anggaran 800 juta ini dari Joyce yang melalui Kasri Subagiono? Sudara enggak tahu. Tidak tahu, Mbak. Baik. Dan, saya juga dengar dari pemerintahan, ya. Media masa, pemerintahan. Sudara setelah diperiksa di penjidik KPK mengembalikan uang. Yang Sudara kembalikan berapa? 860 juta yang mulai. 860 juta. 860 juta ya, yang Sudara kembalikan 860 juta. Uang yang Sudara kembalikan itu, apakah kemauan Sudara sendiri, ya? Ya, dari hati Sudara sendiri atau saran dari penyidik KPK? Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staff accounting yang namanya Bulena, Yang Mulia. Yuli. Lain lagi. Oh, yang menerima. Oke. Oke, majuannya Joyce. Baik. Sudara mendapat pengaduan itu dan Sudara tahu 800 itu yang seperti apa saja? Kegiatan apa itu? Tidak tahu, Mbak. Sudara kan harus tahu, yang Sudara kembalikan, uang Sudara kembalikan itu harus tahu untuk apa. Maksudnya, pengembalikan untuk uang apa, nih? 800 juta jelas, yang tadi dikerima oleh Joyce, ya. 60 juta apa, nih? 60 juta apa, tuh? Jadi, yang dilaporkan Lena kepada saya setelah diperiksa oleh KPK, itu nilainya 820 juta, Yang Mulia. Oke. Ditambah 40 juta yang ditransfer ke rekening fraksi Partai Nasdem sumbangan bencana alam. Sumbangan bencana alam, 40 juta itu, ya? 40 juta. Jadi, 820. 820 sama 40 juta, Yang Mulia. Itu, Sudara, itu saran dari penyidik KPK, dan Sudara memberikan cash waktu itu, ya. Ada tanda terima? Ada tanda terima. Berita acara penyerahan, ada semua. Ada semua. Kenapa dikembalikan? Kenapa Sudara harus dikembalikan? Kan berani aja. Ini bukan jelas, uang resmi. Ini bukan uang legal, ya, kan? Ini ilegal uang ini. Kenapa harus dikembalikan? Jadi, karena kami tahu dari pemberitaan uang tersebut adalah uang dari hasil yang tidak tepat, maka secara moral sebagai benara umum, setelah mendapat laporan dari Ibu Lena, saya langsung hari itu juga untuk mengembalikan uang tersebut, Yang Mulia. Sebetulnya kan dari awal, Sudara-sudara, sudah lu pikir gitu ya. Dari awal, bahwa ini kan ketua panitanya menteri pertanian. Jelas itu, kan? Sudara Sarjana di Komisi Tiga, saya juga kenal Sudara, Komisi Tiga. Pemikiran Sudara kan jauh. Ya kan? Beliau ini ketua panitanya menteri, melekat itu. Walaupun anggota partai. Ya kan? Wata Nasen jelas. Tapi kan melekat keluar pribadi, dia sebagai menteri. Ya kan? Dia sudah kemudian diberi tugas untuk jadi panitia. Ada anggaran lagi kan gitu. Pasti uang yang digunakan itu, tidak mungkin uang pribadinya itu. Pasti ada terserempet di anggaran kementerian. Jelas. Sudara sudah berpikir jauh. Bukan nanti berpikir setelah kejadian. Kalau ini tidak terungkap. Ya? Apakah Sudara akan mengembalikan? Kan tidak mungkin. Karena terungkap Sudara kembalikan. Kan gitu. Dan sudah dimanfaatkan uang ini. Masalahnya itu. Sudah digunakan untuk kepentingan partai. Ya kan? Harus tahu, harus sadar itu. Ya? Itu yang saya bilang tadi kan. Itulah ceritanya tadi. Setelah lapor, Joyce akhirnya kekas di Subagiono Sekjen. Sekjen itu urusannya dengan uang. Kalau yang diberikan adalah uang pribadinya pementeri, tidak masalah Pak. Karena dia anggota partai. Tidak masalah. Ini uang pribadi saya. Saya kasih. Tidak masalah. Pasti penjidik KPK tidak akan suruh Sudara untuk mengembalikan itu. Dan Sudara saya yakin tidak akan mengembalikan. Karena jelas ini adalah uang pribadi. Bukan uang dari kementerian. Itu kan. Buktinya Sudara kembalikan. Karena Sudara tahu ini salah. Kan gitu. Orang mengembalikan beritahu, oh ini salah ini. Saya kembalikan. Kan gitu Pak. Akhirnya kan begitu. Secara berpikir kan. Benar ya. Sudara kembalikan. Karena Sudara tadi matakan bahwa ini hal yang salah. Sehingga itu setelah sadar baru saya kembalikan. Tapi sadarnya sudah terlambat. Karena kasus ini sudah bergulir. Iya kan. Bergulir. Kalau tidak bergulir dia. Mandak. Tidak mungkin sudah kembalikan. Iya kan. Dan Sudara partai sudah menikmati itu. Mendapat keuntungan dari itu. Menikmati. Ada manfaat. Baiklah. Nanti itu urusannya penjidik. Bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Baik ya. Secara moral saya harus sampaikan. Bukan mencari kesalahan Pak ya. Tapi hanya menyampaikan hal yang perlu secara moral saya harus sampaikan. Baik ya. Kemudian itu uang 850 juta yang Sudara kembalikan 840 sudah Sudara jelaskan tadi. Jelas ya Sudara jelaskan. Dan sebagian besar Sudara matakan Sudara tidak tahu. Kemudian ya. Selanjutnya. Kegiatan Partai Nasdem yang lain. Masalah pembagian sembako. Apa Sudara juga tidak tahu. Tidak tahu yang boleh. Loh ini disebarkan ke 43 provinsi Pak. Tidak tahu yang boleh. Benar tidak tahu. Tidak tahu yang boleh. Jadi pekerjaan Sudara sebagai bendera umum bagaimana? Ini kan semua menyangkut anu Pak anggaran. Ini sembako ke 34 provinsi Pak. Masa Sudara tidak ada yang datang Pak ini bagaimana ini? Ini kan untuk kepentingan partai. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Apakah Sudara tahu bahwa sembako-sembako itu di 34 provinsi itu diterima oleh pengurus Partai Nasdem? Tidak tahu yang boleh. Tidak tahu. Coba tolong diperlihatkan anunya gambar. Apa yang maksudnya Pak Benda Ara Umum tahu. Ini kan kita cerita fakta, Pak. Iya, Garnita. Tapi kan atribut partai ada di situ. Maksudnya Pak saksi bisa tahu dan lihat faktanya seperti itu. Bisa Pak yang kemarin diperlihatkan? Piatman yang lalu ya. Maksudnya itu kan penerimaan-penerimaan itu diterima di 34 provinsi. Di Muan Ijin Yang Mulia berdasarkan keterangan Joyce Piatman yang lalu menjelaskan bahwa sumbang itu diterima oleh PIC Garnita di 34 provinsi. Iya, maksudnya atribut partai Nasdem. Itu melekat semua, Pak. Nah ini. Ini telur. Yang sembako. Ada enggak? Dokumentasi cuma ini aja, Muliha. Oh iya. Telur. Itu pertanyaan saya kemarin kan. Berdasarkan keterangan Joyce, sembako itu disebarkan ke provinsi kan. 34 provinsi. 200 kotak. Tahu, Sudara. Tidak, Muliha. Banyak 200 kotak. Tidak, Muliha. Uji menjelaskan, Muliha. Terkait dengan yang dilakukan oleh Ketua Umum Garnita, saya partai. Tidak selalu melu perintah dari partai, Muliha. Uji, Muliha. Tidak ada pernah Ketua Umum saya menyampaikan perintahnya untuk bagikan sembako, bagikan telur. Tidak ada, Muliha. Tidak ada. Tidak ada, Muliha. Oke. Jadi saya jelaskan di sini, izin Muliha, Muliha. Tidak selalu Ketua Umum memerintahkan secara lisan atau tulisan kepada saya partai untuk melakukan hal tersebut. Baik. Ketua Umum Garnita ini untuk memberi sembako ke 34 provinsi. Tidak ada, Muliha. Itu kan kepentingan partai, Pak. Masa pengurus tidak tahu? Itu kan kalau ada anggota partai yang melakukan kegiatan itu kan apa? Reward. Penghargaan untuk mereka. Bahwa dia punya, apa namanya. Ini kan untuk partai, bukan untuk pribadinya, kan? Itu maksud saya. Kalau memang ada kejanggalan kan partai menurutkan stop. Tidak ada gerakan seperti itu. Kami tidak ada memerintahkan saudara seperti itu. Kan itu? Jelas. Perintahnya jelas. Saudara tahu tapi saudara diam atau pengurus diam berarti menyetujui kegiatan itu. Ijin, Muliha. Itu maksud saya. Ijin, Muliha. Kami sebagai pengurus partai tidak tahu asal-muasal yang dilakukan oleh saya partai, Muliha. Apalagi terkait dengan fasilitas yang diberikan ke 34 provinsi tersebut. Selama dalam proses kebaikan yang dilakukan oleh Ketua Umum saya partai, dari uang pribadi kita bangga, Ijin, Muliha. Tapi kalau uangnya itu entah dari mana, apalagi dari fasilitas negara, itu pasti kita larang, Muliha. Sudara tidak mengetahui mengenai kegiatan itu, tidak mengetahui. Tapi kan diterima oleh pengurus-pengurus partai di daerah itu memakai atribut partai. Kalau mereka terima secara pribadi atau diserahkan seperti itu, tidak masalah buat saya. Tapi karena partai kan membawa nama partai, maksudnya itu. Iya kan? Partai ada manfaat dari ini. Dan apakah saudara tahu bahwa sumber dana untuk pembagian sembako itu dari mana? Tidak tahu yang Muliha. Sama, mulusnya sama. Melapor ke Pak Menteri, Pementeri koordinasi dengan Kasdi Subagiono sebagai sekjen, Kasdi Subagiono, mutakan, ada dirjen-dirjen yang lain yang mempidang itu. Itulah pemberdanya, sampai berhasil itu. Tidak tahu ya saudara ya, 200 kotak loh itu. Tidak tahu yang Muliha. Kemudian tadi ada telur, saudara juga tidak tahu. Tidak tahu yang Muliha. Tapi kalau telur itu 1 ton loh Pak ya, saya tidak tahu berapa butir kalau 1 ton itu. Berapa butir terlalu. Tidak tahu yang Muliha. Tapi itu di beberapa provinsi, sesuai kebutuhan provinsi. Saudara juga tidak tahu. Tidak tahu yang Muliha. Yang terima tadi kan sudah melihat sendiri, atribut partai Nasdem. Banyak orang Nasdem. Ijin, Muliha. Terkait penerimaan, pasti partai di daerah karena membawa nama partai Nasdem, jadi mereka terima saja yang Muliha. Jadi dia tidak tahu asal-usulnya yang Muliha. Terima saja yang Muliha. Orang terima sumbangan kan gitu Pak. Enak saja. Ya terima saja yang Muliha. Mungkin orang datang sumbangan kemudian ditanya, ini uang dari mana, tidak mungkin Pak. Pasti diterima. Betul yang Muliha. Pasti diterima. Ya, apalagi untuk sumbangan. Ini kan sumbangan kemanusiaan Pak. Betul. Untuk masyarakat. Siap yang Muliha. Apalagi baru selesai pandemi. Iya kan, COVID. Orang terima sumbangan itu bersyukur benar. Siap yang Muliha. Iya kan. Dan partai Nasdem membuka itu. Memberi. Itu kan nilai plus untuk partai. Kan gitu. Siap yang Muliha. Itu yang saya bilang tadi, kepentingan partai. Ada manfaat yang saudara dapati, partai saudara, dengan kegiatan ini. Iya kan. Itu benar ya. Tadi sudah. Dan sudah dimenarkan juga oleh Joyce. Telur. Yang terakhir, apakah saudara mengetahui ada sumbangan hewan kurban? Pada saat mendekati, ini tahun 2023 loh semua ini. Mendekati Idul Adha. Lebih nggak tahu lagi yang Muliha. Lebih nggak tahu lagi. Lebih nggak tahu lagi. 34 provinsi. Satu provinsi, satu hewan kurban. Tahu nggak saudara? Tidak tahu yang Muliha. Tidak tahu. Ya, tidak tahu ya. Tidak tahu yang Muliha. Sumber danya dari mana, saudara nggak tahu. Tapi diterima oleh pengurus partai Nasdem di daerah. Siap yang Muliha. Dia hanya menerima yang Muliha. Apakah biasanya kan, kalau ada begitu kan, ketua partai apa? DPD ya. Pengurus DPD di daerah kan memberi laporan bahwa kami sudah menerima ini. Adakah laporan seperti itu? Tidak ada Muliha. Tidak tahu ya. Tidak ada ya. Baik, itu kan untuk kurban, untuk kemanusiaan. Didikmati oleh masyarakat yang kurang mampu kan gitu. Betul ya Muliha. Tapi uang pribadi yang Muliha. Iya, itulah. Saya tidak tanya uang dari mana. Masih pribadi saudara. Siap yang Muliha. Iya. Itu tidak masalah kalau uang pribadi, Pak. Tidak ada masalah. Yang jadi kita memasalahkan sekarang, karena sumber dananya itu, setelah kita pemeriksaan sidang ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti itu, Pak. Bukan menuduh orang. Tapi keterangan mereka seperti itu, yang kami lagi pelajari sekarang ini. Bahwa itu, anggaranya itu dari Kementerian Pertanian semua. Iya kan? Jadi itu yang kami pingin gali dari saudara. Saudara tidak tahu juga itu? Tidak tahu yang Muliha. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kan sudah tahu dari pemberitaan. Pemberitaan, iya yang Muliha. Tapi saya tidak tahu terlalu detail yang Muliha. Apakah saudara pernah tidak dirabatkan setelah beliau jadi tersangka dan sudah, ini kan viral, Pak, di mana-mana. Kan nama baik Nasrim terbawa ke mana-mana. Apakah pernah ada dipanggil oleh Ketua Partai dan membicarakan masalah ini? Siapa yang Muliha? Ketua Umum sudah capek, Muliha. Sudah capek. Capek, ya? Capek melihat beritanya, Muliha. Masalahnya, ini kan uang negara. Apakah ada keinginan, Pak, dari Partai untuk mengembalikan ini? Karena ini kepentingan Partai, Pak. Selain dari 860 juta yang saudara bayar tadi, yang ada tercatat. Tapi yang lain, apakah ada keinginan? Ini kan keinginan dulu, dari niat. Ijin yang Muliha. Ini kan uang negara ini. Ijin yang Muliha. Terkait dengan kalau kami tahu, jumlahnya kayak seperti sebelumnya uang sumbangan 860 juta itu, kemungkinan kalaupun kami tahu, kami kembalikan ya, Muliha. Masalahnya, kami nggak tahu ya, Muliha. Itu ya? Kami nggak tahu ya. Sembako, telur, sapi, dan sapi kurban. Nggak tahu ya, Muliha. Nggak tahu? Nggak tahu ya, Muliha. Jadi sudah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan ini? Enggak. Nggak ada kewajiban, karena kami nggak tahu ya, Muliha. Oke. Walaupun faktanya yang tadi untuk kembalikan, Muliha. Faktanya ada ya, Muliha. Oke, cukup. Ada tambahan? Jadi saya untuk saksi ini. Iya, silakan. Saudara saksi. Siap. Saudara mengenal tadi, Indira Dita tadi? Kenal. Oke, saudara-saudara kenal itu sebagai apa? Sebagai anaknya Pak Sarul. Yassin Limpu. Selain itu? Anggota DPR baru juga tahu minggu lalu. Oke, gitu. Kapan saudara Indira itu menjadi anggota DPR? Pergantian antar waktu, karena ada yang meninggal, digantikan oleh Pak Alebutita. Tahun? 2023. Bulan? Bulannya nggak tahu. Oke. Sebelum Indira itu menjadi anggota DPR. Dua tahun, 2023. Jadi hanya pada saat penggantian antar waktu saja? Sebelumnya tidak? Pernah tidak? Kenal, tahu, tapi hanya sebatas kelihatan saja. Iya, maksud saya Indira itu menjadi anggota DPR itu hanya karena PAW itu atau sebelumnya sudah pernah? Belum. Sebelum pernah ya? Sebelum pernah ya? PAW aja. Tahun 2023. Oke. Lalu apakah ada organisasi sayap yang bernama Garnita di Nasdem itu? Ada ya, mulia? Sejak kapan ada? Sejak berdirinya partai, mulia? Sejak berdirinya partai. Saudara, kedudukannya, sayap ada beberapa organisasi sesayap di Nasdem itu? Banyak ya, mulia? Banyak. Kalau untuk organisasi Garnita itu organisasi perempuan hanya satu-satunya atau ada lain? Hanya satu-satunya, mulia? Hanya satu-satunya. Apakah saudara mengenal pengurusnya? Tidak, mulia. Ketuanya? Ketuanya yang saya tahu anaknya Pak Sahrul Yassin, Ibu. Sejak organisasi itu berdiri? Sejak enggak. Bu Indira baru, yang mulia. Kapan itu Indira? Tepatnya saya kurang hafal, yang mulia. Jadi, Indira itu, apakah syarat untuk menjadi anggota atau pengurus Garnita itu harus menjadi anggota partai? Harus, yang mulia? Harus. Harus. Berarti Indira itu sudah menjadi anggota partai, tapi belum menjadi anggota DPR? Betul, yang mulia. Betul ya. Terkait dengan organisasi Garnita ini, saudara itu selaku pengurus di DPP Nasdem. Betul ya, mulia. Apakah ada koordinasi rapat-rapat yang dilakukan DPP terhadap organisasi sayap-sayap Nasdem? Ada, yang mulia. Tapi tidak selalu setiap waktu. Hanya pada kepentingan pada saat sayap partai rapat bersama dengan ketahun umum. Rapat dengan ketahun umum. Di dalam Kongres Nasdem, itu biasanya organisasi-organisasi itu diundang atau tidak? Diundang, yang mulia. Lalu, apakah ada laporan, pertanggung jawaban semua organisasi sayap itu di Kongres itu? Tidak ada. Tidak ada. Fungsinya Garnita itu apa itu? Hanya sebagian dari sayap partai, mulia. Sayap partai saja. Sayap partai saja. Lalu, apakah saudara tahu bahwa Wabendum saudara itu juga pengurus selaku sekjen di Garnita? Tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu? Tidak tahu. Bagaimana koordinasi Garnita itu selaku sayap terhadap koordinasinya dengan DPP? Karena itu adalah satu-satunya organisasi wanita. Apalagi sepertinya saya didukung dalam perang serta organisasi wanita ini. Apakah tidak ada laporan ke DPP? Biasanya kalau saya partai, ketua umumnya melaporkan itu kepada ketua umum partai. Tapi untuk saya partai, biasanya dia beda-beda di setiap partai yang lain. Cuma kalau untuk partai Nasdem, biasanya melaporkan itu secara langsung pada ketua umum. Lalu, terkait dengan Wakil Bendahara Umum Saudara, bagaimana kondisi hubungan pelaporan antara Bendahara Umum dengan Wakil? Jarang, yang mulia. Apakah Saudari Joy selaku Wakil Bendahara dan juga selaku sejen dari Garnita itu sendiri pernah menceritakan atau terkait dengan kegiatan-kegiatan Garnita? Tidak pernah. Karena di dalam perkara ini, adanya sumbangan-sumbangan itu adalah mengatasnamakan Garnita. Selaku Ketua Umum Garnita, Saudari Indira itulah yang memprakarsai dari cerita Joyce. Karena dari informasi atau keterangan Joyce itu sendiri, kegiatan Garnita itu sudah dilaporkan ke Ketua Umum. Apakah pernah Saudara Selaku penurus inti juga dilibatkan dalam artian dalam rapat-rapat kepemurusan itu diperhas mengenai kedudukan Garnita? Tidak pernah, Yang Mulia. Karena Ketua Umum saya partai, Bu Indira, tidak pernah melaporkan kegiatan kepada Ketua Umum. Jadi, sebagai Ketua Umum saya partai, kemungkinan adalah inisiatif dari yang dilakukan sebagai Ketua Umum Garnita, Yang Mulia. Tapi, Ketua Umum Garnita tidak pernah melaporkan kepada Ketua Umum. Karena kegiatan-kegiatan itu, Joyce kemarin selaku Sekretaris dari Garnita dan juga selaku staff khusus ahli dari Pak Menteri itulah yang menyatakan bahwa Ketua Umum partai itu mengetahui dan melaporkannya. Yang Mulia, izin menjelaskan, saya sudah tanya kepada Ketua Umum bahwa Ketua Umum tidak pernah menerima laporan dari Ketua Umum saya partai. Entah kapan dan tanggal berapa, jam berapa, Ketua Umum belum pernah terima, Yang Mulia. Jadi, menurut Saudari, kegiatan yang dilakukan oleh Garnita tadi, memberikan bantuan sembrako dan lain-lain, memang mengatasnamakan. Dan memberikannya ke DP, DP yang maslim itu tanpa sepengetahuan partai sendiri. Betul, Yang Mulia. Oke, karena kebetulan ada Indira, nanti juga tolong ya Pak Cak saya, saya ingin mengkonfirmasikan apakah betul. Karena Indira itu sendiri yang memberikan, karena Indira itulah yang sebagai Ketua itu yang mempunyai ide-ide, yang akhirnya diperintahkan oleh Indira, dia diperintah oleh Indira untuk mengadakan bantuan-bantuan seperti itu, dan dia diperintah untuk melaporkan ke SEL, ke Pak Mandri ini. Di situ, kemudian Pak Mandri diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Pak Kasdi. Di situ lah permasalahannya sebenarnya. Jadi, kebetulan sekali ada Indira, ya Pak Ketua ya, saya inginkan untuk klarifikasi sekalian. Bisa tidak? Saya ingin mengetahuinya. Kebetulan di sini ada penurus inti. Jadi minta tolong, saya ingin tahu sekaligus apakah sebenarnya yang terjadi itu. Minta tolong? Bisa? Karena ini ada keterkaitan dengan dengan yang tadi. Baik, bisa direspon supaya maksudnya saksi tidak berulang-ulang datang ya. Mohon kepada petugas untuk menghadirkan saksi atas nama Indira Tundak Itah. Hanya konfrontir mengenai yang tadi dipertanyakan. Supaya maksudnya saksi ini tidak bolak-balik datang ke persidangan. Langsung konfrontir sekarang saja. Baik, Yang Mulia. Tolong dihadirkan saksi. Siap, Yang Mulia sedang dipanggil langsung, Yang Mulia. Daripada dipanggil lagi, kan? Supaya jelas, Pak. Terima kasih. 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 Bapak Jasa ada gambar lukisannya? Tidak ada yang mulia. Oke, tetapi keterangannya itu seperti itu. Dari saudari Joyce, Bongo, Pak Menteri memberi lukisan, dan kemudian lukisannya dipayar oleh uang kementerian, dikirim ke kantor maslim. Apakah saudara mengetahuinya? Tidak tahu yang mulia. Tidak ada, oke. Baik, silakan penuntut umum. Ditanyakan yang belum ditanyakan ya. Kalau sudah ditanyakan tidak perlu ya. Supaya efisien waktu. Silakan. Tidak akan mengulang lagi pertanyaan dari yang...